karena aku ingin mesti badi dunia akhira tak ijazahin gak gelom, gelom gelom ya dari bapak, bapakku jenur salim karena aku ingin samaan itu gak adul qur'an itu sergeb deras sergeb deras, jadi kalau diudang kita ganti tempat, deras aku gak tau deras bareng dibayari saya utus derasnya berarti derasnya krono order atau krono deras gak ini orangnya, ini ceritanya nah tapi gak kue deras terus pengiran oh hamdani ingin deras yang bodoh damaran saya ingin deras yang kacisopo pindah enggak tapi ratau deras bareng di order kok krono apa? diayisayin diayisayin azim maka aku ngajiin ini seneng aku paling seneng ngajiin ini tak kok di santriku bar subuh aku ngaji berdur ngaji berdur jadi gak kapan-kapan diudang ini udah gak itu haram anak gak pernah sepul haram haram gede ya itu kan terus pengiran bahak itu ngaji bentinanya ya cuma berindah gak kaki air atau ngaji barang ada kaji suka sehingga ke isayin azim terus ngaji ya kok nangan malekat ngurah goblok ya kok nangan ada apa kok mau ngaji anak malekatnya rontok sentimen kok semangat sekali perkara tobat ya wiridah anaknya ngomah gremeng buah orang diudang istiqoh sama wiridahnya puasa semangat itu mesti pertanyaannya malekat kan ya sih rontok sentimen tapi gak jamin malekat jibril mikail gak tahu hati gede jibril mikail itu papan atas nah kan bahasa Arab kan bosoh jawa kan enak bermocok koran terus ngerangnone bosoh jadi ngerangkara koran nah tapi ini mau doang ngarapil wah akhirnya dia terusnya waistaiununa billah alamah nah murid yang ngelayar-ngelayar kan tulis dong ya kira-kira ketika aja takok mau koran bisa dicampurin ini kandana kok anggil temen mungkin yang sinau takok dong ya kira-kira kontroksinya anaknya kan jawa misalnya wanhoa anil mungkari itu kan ya tapi ceng ya jolali jolali pertolongan orang kan kira-kira ditikur anak bosoh jawa cek tapi masalah itu kan diwocok yang Arab terus dia ini sepontan nambahin bahasa dong ya mari lho bep mari-mari lho buat itu mari lho jadi sepontan ya ya orang itu nak wali mesti sepontan aku khawatir anak orang itu percaya ikhtiarnya nah mulanya terus diwocok wal takum ikum mati terus nambahin wastaiununabillah alhamdulillah kalau murid yang ngelayar terus ditulis orang ada master kan gak mau mengkonfirmasi kemana coba mau gak ada apa kalau sekarang kan gak berhubung ada master musaf ada master apa ada yang ngelayar wah itu masih di zaman setoran ya semua gampangnya terus nanti diwocok ada orang yang tahu jadi kancang ada orang yang mau di sini muntuk ya sering ada orang yang mau di kitab salah santri kan khususnudun jadi orang yang tahu salah jadi kancang ada orang yang mau di sini kena kanco rusak kena kan kalau jadi kiai ngerti tua sekencang angkatannya sedar-sebar jadi ini cara banget kitab itu kena kalau kiai nuncangnya jauhnya wani dadi kena ngiai pede karena kecang sarang rages bak ngiai 이�ya raja jadi kiai akurantop itu kena kiai ini serga kertuna urak janggal Saksi kebodohannya mati kabar lagi Jadi kira-kira Jadi ditambah Jadi murid-muridnya menghentikan Saya tidak tahu apa gaya kira-kira beliau begitu Apa beliau sedang menafsirkan Setelah era modern Terkonfirmasi bahwa semua itu hanya tafsir Tapi zaman itu kan muridnya ragu Mulanya menghentikan Kemudian saya tidak tahu Kemudian saya tidak tahu Contoh paling gampang Abduh bin Mas'ud Ini kan candalem Di antara candalemin Nabi kan jenis Abduh bin Mas'ud Beliau digelar Jadi bagian betul Candalem beliau kan Ada Anas bin Malik Ada Abduh bin Mas'ud Ada Bariroh yang putri itu Ada Mistah Ada banyak candalemin Nabi Cuma yang masyur kan Masyur kan Ada Anas sih Tapi sebenarnya banyak Masyurnya yang remok Sini ya ribet kan Nah aku kalau nyebut lima Ya bisa Yang mengerti Tidak ada Nabi Ada yang putri Kan tidak mungkin semuanya Ditangani lagi Juga tidak mungkin semuanya Ditangani apa Perempuan Nah itu kan Kenangannya Abduh bin Mas'ud Tiap Rasulullah Kepanggih Syed Khasan Hussein itu Di nyon sewa Caru jawab dipegang kepala Terus U'idhu kumang Ini-ini-ini Sekitar Lindungi Nah terus beliau Ngira Mu'awidhaten itu Dungu Perlindungan Tolak balak Sehingga beliau Tidak menyertakan Mu'awidhaten Di Musafnya Bareng gue ger Terkonfirmasi Erasi Tidak Masyur kan Beliau kan di Irak Hidupnya di Kufa Dipanggil Usman Dipanggil Ali Nah ketika dipanggil Kenapa kamu tidak Menyertakan itu Di Musaf Anda Oh kenangan saya Begini-begini Itu Inama ta'wadha Bihima Husayak Hasanan Wah Husseinan Itu Nabi Mentawuti Hasan dan Hussein Terus akhirnya Diterangkan banyak Sokhabat Masyur Semaraja Kemudian dia Beliau mencabut pendapatnya Terus akhirnya Oh jubilai Quran Sidi kudungu Orang kok dungu Yang tidak Quran Paham ya Akhirnya terkonfirmasi Itu jubilai Quran Yang dipakai Doa Bukan doa Yang tidak Quran Berarti Kabel Ada yang prosesnya Terus saya Bukan ngampal Uang-uang Bukan saya Semakan Terus Badai Itu Lojah Karu-karuan Kadang Badai Kadang Ngorak Karena Aku ingin Mesti Badai Akhirnya Tidak Jika Glewam 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 ya Demi Bapak Bapak Kulok Yenur Salim Karena Aku ingin Semakan Ke Adul Quran Itu Sergap Deras Sergap Deras Jadi Aku tidak Dutang Minang Kegenti Tempat Deras Berarti Deras Krono Order Krono Deras Gak Ini Orang Nia Cerita Cerita Tapi Aku Deras Terus Pengen Oh Hamdani Deras Kodok Damaran Kacisopo Pindah Gak Tapi Rata Deras Deras Krono Adih 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 Yang Deras Nazim Mungkin aku Ngaji Ini seneng Aku Ngaji Paling Seneng Ngaji Ngaji Tak Santri Bar Subuh Ngaji Berdur Ngaji Baring Nga Seng 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 Isai Nadim Terus Ngaji Kok Ngaji Kok Malikat Ngobrol Kok Ngaji Ada apa Kok Mau Ngaji Malaikatnya ada sentimen, kok semangat sekali Perkoro Tobat ya Wiridah anak-anak rumah gremeng Buat orang dihutang istiqa, saya semua Wiridahnya puasa semangat Mesti pertanyaannya Malaikat Ya saya ada sentimen Tapi tidak jamin Malaikat Jibril, Mikhail tidak tahu Hati gede, Jibril, Mikhail lupa Tapi aku ingin mengumah Yawiridan Ta'lazut billah Ya Allah antal qadir, antal alew, al-mukhid, al-rabus, syahid, fa'alul lima Barsubuh yang malam pengiran Suhanallah, antawallah, la ilah ilah, antarrohman rohim Suatu saat ada kaji suge, pindahan umah, kawan macan, asma'il khusnah Ya macam ini, jadi pengiran ya Hadha zakaroni fi baidi Biasanya ada yang mengumah Yawirida, itu ada yang mengumah Yawirida Ya normal lah ya penilihan Tapi tidak rata Wiridah baru sebuah turu Ngopi rokoan, itu ada berita sepak bola Berbulan-bulan, bertahun-tahun kelakuan itu Suatu saat Barang-barang orduran Wiridah kok semangat Tapi aku yakin, aku yakin Tetap di ganjar pengiran Cora aku ngeregani, saya ngorder Masuk diorder, gak semangat kan Jadi rumah saya, ya banyak halal, malah aku semangat Kemudian malah lucu kan, terus dintok saya Nazim kok enggak Misalnya dudang, penan-penan, dan terus wiridah sampai ngomong Ya apa, terus ngomong Badi kukur-kukur kan juga Mungkin diomah sentimen, kurangnya amplopi, ribet Merkuran sesuai apa, jadi estimasi apa Apa, ekspetasi Aduh ribet ya zaman akhirnya seribet Ini udah webat dolar, webat dolar ini ngajak sih Bapak Nur nak kepingin semakan itu Orapati kaki-kaki sampai pengiran Aku itu sering terus Tidak diundang uang, mau ganti Enggak Bagi kukur-kukur kan, kukur-kukur kan jarang diundang uang Ngibetan-ngibetan Haram, orang pernah sepunuh ngundang Haram akbar Ya karena ganti pilihan Ngundang aku artinya aku meninggal ngaji di pondokku Biasa jelas, itu hukum permanen Kecuali aku kayak nganggur Ngundang apa-apa, kalau aku nganggur di pekerjaan Aku lagi kayak nganggur Ngundang yang nganggur Ngundang yang nganggur susah apa Meskipun udah berkait Tapi kan murah kan Satu juta Satu juta Satu juta Rung atas juga Satu juta Satu juta Satu juta Orang itu kan Nopo Itu lucu ya kan Misalnya kira tau ngaji Barang diundang orang suga Salam tempat lagi gede Ngaji semangat Itu lucu ya Jari malaikat sini langit kan Buyu ya Ini ngaji Santri ini Nanti santri ini Yang keturun Berkaitan rang Nogak mutu Barang diundang Semangat Sistemnya Wabik Sanggadir Bermenang Sanggadir muslimat Fatayat Rada ribet Ya maksudnya Malaikat yang sentimen Bermenang Tapi Jibril Mekail Aku tak jamin Gak Hatinya jembar Tenang Hati gede Kalau setuju Imam Kurdubi Kalau ngerti ini Imam Kurdubi Tak Tak Maksudnya Beliau kan Ngerti lah Malaikat Jibril Malaikat Tidak pernah Memulai Tanya sama Allah Beliau Bahkan yang Tidak masuk akal Pun Agar Allah Tidak ngutus Langsung Saya beri contoh Betapa Jibril Malaikat Yang luar biasa Malaikat Jibril Itu kangen sekali Sama Rasulullah Kangen Sekangen Dan beliau Tidak terima Rasulullah Diperlakukan Seperti itu Oleh kafir Nawa Kewangan Sampai nangis Jauh-jauh Boleh dibahasakan Nabi Kewangan Karena banyak masalah Kemudian Tidak dihibur oleh Sinten Jibril Jadi Nabi Banget Kangen Malaikat Jibril Banget Tapi karena ini Malaikat yang Sangat beretika Yang jenis ketua Matur Yorawani Memulai Ngedikan Yorawani Walhasil Singkat cerita Malaikat Jibril Rawa Ketika dihutus Allah Setelah 40 hari Wakilah Sampai berapa bulan Sa'usif Fattar al-Wahyu Malaikat Jibril Turun Nabi Senangnya Bukan main Karena pas itu Amul-hazin Atau amul-huzin Saya sudah mulai Maka Saya tidak mau Mimpi Yang jarak Sisi jaga Ini tidak saya salah Yang menurut saya Mali Di lughat Yang menurut saya Rondok di kekayaan Lughat Karena saya tidak mau Amul-huzin Amul-hazin Karena Quran itu Mengulang dua kali Minal khusni Fahwa qaddim Sisi tak khazanan Allah Jadi masdarnya Di Quran Dipakai dua kali Minal khusni Yang satu apa? Khazanan Aku tak pikir Dan aku Seperti provisional Pada Semalunya orang Kitabnya Karokatan Wah Tidak dipilihan Babul khazan Babul khusni Ya Ya Bebo-bebo pintar Tapi Ya orang Tuk pintar Tenan Akhirnya Jibril turun Walhasil Ditakok Kanji Nabi Susahnya apa sih Kamu sering-sering Sini Saya ini kan rindu Banyak problem Karena Awal-awal Nabi Dados Nabi Kan banyak musuh Terus Sayyidah Khotija Wafat Abu Talib Wafat Kan Rindunya Nabi Kan pada Malaikat Jibril Masyur Malaikat Jibril Saya bisa apa Kalau tidak ada tugas Saya bisa Apa Akhirnya Jadi Asbib Nusul Wamanah Tanazizalu Ila Bi Amri Robbik Lahu Mabena Idina Wama Kholfana Wama Baina Ya Aku Rai Sosonang Sonang Medan Bumin Aradi Utas Loh Kok Cora Awamul Malaika Gusti Kalau Tengok Tengok Itu Berikih Boten SPC SPC Tengok Artinya Tidak mungkin Bangsa Protes Itu Agak Birul Maksud Jadi Jadi KB Itu Ada aturan Malaikat Itu Sentimen Tak Jamin Itu Agak Birul Malaikat Ya Maksudnya Maksudnya Semuanya Dapat Rahmat Gusti Tenang Ini Inna Fihim Rojulan Kheto Ini Mereka Tengok Mereka Niat Niat Ngaji Mereka HP Ini Dibetok Kan Ini Dos Pih Pokoknya Niat Tengok Masyur Terus Allah Jawab Humul Kaumu La Yasko Bihim Jalisu Orang Orang Ngaji Gini Itu Satu Komunitas Yang Siapapun Ikut Tengok Niat Hiburan Tengok 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 Kitab Kangelan Mending Mereka 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 Aku Yakin Semua Islam Senang Quran Senang Tengok Tengok Kangelan Buruh Aku Berangkal Gaya Takdim Tapi Praktik Berangkal Aku Berangkal Ya Tapi Aku Kepengen Niru Akabirul Malaika Jadi Serau Dipikiranku Mereka Ngaji Darian Golek Ilmu Rantut Ayo Buktinya Apa Ayo Bar Golek Terus Ayo Bar Ngaji Tak Woco Bar Asar Soro Bener Lempir Sat Juta Rang Lempir Rang Juta Melok Nak Salah Dendanya 5 Juta Ayo Ayo Apa Milih Bar Biasa 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 Ngaji Iburanya Diantem Biasa Dendanya Jangan Gaji Biasa 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 Tidak Biasa 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 Latihan Kadang Biasa Biasa Satu Kelas Yang Separa Separa Biasa Satu As Biasa 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 yang pertama disleksi, pake yang bulet akhirnya yang langganan aku lakukan akhirnya separuh dari mereka menganggap kurang guru nih aku mau mau coba terus padahal aku tak wawur ya tapi ngawurnya orang iso kan beda dia mau, supir supir bedawar untuk ngawur, selamat aku latihan, hati-hati kayak orang ahli wiridah, ngawur lah, bener ya kalau spesial yasin itu bener ya kalau di konceng spesial manakib woi contoh kan, kayak manakib ini biasa atau sewa, kayaknya yang belah luarang DP ini orang atau sewa kapalnya orang disusul di orang juta waduh, manakib belah sampai di sewa agaknya beda ya udah dipaham gitu, terus ini cerita aku kudu yakin, hakku yakin koran yang ada di kita yang terbaik mutawa nah cerita-cerita ini analisisnya kalau yang tidak ngomong tidak mau sebetulnya koran tidak pernah rubah dan tidak akan pernah rubah tapi jenis murid itu tidak sebetulnya gurunya niat ngantikan tafsir dilebok kenapa ya karena dulu tidak ada koran master apa? paham ya jadi ibn abbas ngantikan fiimawasi milhaji yudhikirah koran paham ya saat ibn abbas ngantikan min umbin yudhikirah koran nah terus akhirnya ditulis ini catatan kaki ini kitab itu di dikawa mulai menurutnya diapal nunggungi mami barang ya ribet kan terus muridnya kayak kue-kue kan terus ribet gak? ribet nah tapi akhirnya terkonfer masih mulai ini ngantikan murid-muridnya fama adri akan adkira atah amfassar akhirnya ngetahkan hadis sa'id bin mansur wa akhruh ibn alambari wa jazamah biandahu tafsirat wa akhruh jani hassan annahu kana yakra'u wa imminkum ilawari duha wa imminkum rana'u taisirokabayu ilawari duha kecuali ngeliwatin neroko semacamnya ngono hassan basri terus ini ngantikan alwurud adukul adukul alwurud yang maknanya adukul adukul umlebuh nah bila-bila santri ini yang ngeloyor alwurud adukul dilebok jadi yang ngimami ya ilawari duha terus alwurud ya kacau kan kalau ada yang dimurid goblok amit amit lagi-lagi masalahnya gak ada master tapi kalau saya ini misalnya kayak ngaji kiai terus menikmati alwurud adukul wa intal lukuti kada wa fil kamus kada kalau kaya ini roe cel kaya apa ya tenang aja tetapi kita tidak boleh ada yang yang koran paham ya enaknya santri saya ini kan tapi ya tetapi ya kayaknya goblok masya Allah amit amit aku dunia pinter saya ini kan perangkatnya lebih lengkap aku dunia tapi kita ya jualah gak usah nyanyi orang disik gak sopan kayak kanjaku kaya roh gus babi aku goblok kenapa? tawaduk mbak manus pinter aku pinter sekarang ini kok gak sopan nyanyi guruku gak abek ya padunya goblok itu udah nentok ya alasan tawaduk nanti saya ini seboyong ini sudah dikiai ini ada masalah ini harus di telepon saya gus ini ada masalah gus saat ini aku gak sakit jauh tapi tangklet ke sana aku tetap tawaduk udah ngajar padahal aslinya orang sotanan tapi mulai menduk dengan saya ini orang tahu yang aku goblok orang tahu bahwa kapan permalukan depan umumnya tapi kan ya haram mempernawakan orang kan tiap takut aja saat ini aku sakit gus tapi tetap langklet dia juga tawaduk gus saat ini ke sekian dia usah tawaduk tawaduk hukum permanen maka santri seperti karya itu tetap gus orang tahu aku ini goblok orang tahu tahu mwco mu'in ada lafat dari kesehatan dia tahu kalau masih sampai 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 lafat terus di sini saya kasih sakit ini kersanat tetap tawaduk tawaduk tapi tidak ketemu aku yang terhukum padahalnya aku selesa kelas yang terhukum jadi masih sotanan cek tawaduk, terselah aku senyutup soalnya ini suaraku kira-sawor, ngerokau kaya tawaduk orang-orang aku melok lah, cuma aku gurih-gurih yana bangunin aku ngakak ribet kalau Ibn al-Ambari kau lhu al-wurud ad-dukhu lhu tafsirun tafsir minal hassan sang Imam Hassan mahasan al-basri li makna al-wurud makin maknanya wurud tapi wawala tolan salah fi'i fi tafsir soba bak durwati sebagainya sing riwayatnya, murid-muridnya fa'alhaqqa mau ngeloboknya alhaqqa maknanya ilhaqqa apa? menyertakan biar kudus apa maknanya ilhaqqa? alhaqqa menyertakan apa? apa? madaqa, tapi ini madaqa tidak apa menyertakan, jadi ini salah kemudian lafad itu disertakan di musab apa? nyusul itu apa? nyusul itu apa? nyusul itu apa ya? tapi ilhaq apa? nilhaqqa tidak sama, dipaksakan kalau ini aku kan ada, misalnya lafad yang sebetulnya tidak mudakar salim tapi dipaksakan, sama misalnya ulhaqqa wababhu ulhaqqa walahliuna ulu wa'alamuna iliuna nah ini tidak, tidak bisa di mana? pada anak sini ini maknanya dielakna nah dielakna nah dielakna apa? jadi alwurud addukhul terus maknanya ini sebenarnya maknanya ini benar seperti ini maknanya di alam rulhaq seperti ini maknanya bahwa di alam rulhaq seharusnya di alam rulhaq ya kan aku salah bangga tapi salah kok bangga saudaka Rasulullah al insan mahalul khotok saya mau ngawas hati sekedep itu bagus ditulis ini Allah maknanya maknanya orang yang ngilang sombong itu gampang misalnya aku alim ternyata alim anda sudah direncanakan Tuhan jadi tidak ada hubungannya dengan ikhtiar anda saya di desain goblok saya harus menyesal itu sesuai rencana Tuhan saya harus menyesal jadi ya keliru soalnya ma'asobah musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi mingqobli anna buru'aha inna dhalika alawahi yasir lekela takso ala mahafatakum wala tafrohu bima jadi kita harus ditulis di pengirian sebabnya nasib pemiku ngaji ngaji bahak beruhur terus ngajimu ya semua niat hiburan rapaha harus ditulis terus ya akhirnya rapaham ternyata nung tulisannya bantian ngono dan aku paham berarti melanggar rencana ya terus ditulis enggak suwe-suwe paham sobar sekian tahun nah terus terus bariku lalin nah makanya kan orang orang muktazilah ini cerita ini yang ngarang sokhai muslim orang kodaria orang muktazilah itu gak terima gak terima itu perilaku yang mau ditulis lalu kenapa disalahkan saya ulang lagi yang kabel ditulisnya kodok-kodar kenapa manusia di terjadi ahli sunnah lafakeh fabi ilmihi ta'ala lalu kalau gak tahu bagaimana dengan ilmunya Allah ta'ala masak Allah ilmunya terlambat terlambat masak misalnya Allah ngerti nak hamdani ki gagal nanti ini terjadi kan lucu Allah itu Allah itu yang alimun bikul isyik maka nama saya kun Allah itu pasti tahu apa yang terjadi dan yang akan masak ngerti ini terjadi kan berarti Allah ilmunya terlambat maksudnya ini loh kalau luarai kita iman dari kodok-kodar niyati muji Allah ta'ala muji ilmunya Allah ta'ala itu maka nama saya paham ya? clear ya? kita gak usah mikir nasib pula kalau kabel kerasannya Allah karena apa aku dihisap itu penting dihisap menerokoknya penting menerokoknya pokoknya itu biasa wajung seperti makhluk yang perlu kita pertimbangkan kalau dari Allah ngerti ini setelah terjadi berarti Allah itu ilmunya terlambat kita gak rindu kalau Allah mengifati Allah ilmunya itu terlambat makanya yang kita paksakan di hati kita kodok-kodar ibaratun an ilmihi ta'ala sebabnya dari kodok-kodar Allah wispirsa sedulunya apa itu terlambat wispir paling gampang kita rasa mikir anak kabih ditulis kodok-kodar aku goblok aku dihutang rasanya lah apa kok disalahkan oleh pengiran serah penting kodok itu penting jenis makhluk itu tetap penting yang penting kita bangga di pengiran yang yaklamu gula ini pengiran yang perso apa yang akan ter masyuruh debat-debat ahli sunnah wal jamaah oke sudah terus kodok-kodaru lebih analisis sebagai persane awas fanahu wata kalau hasil pikiran muqtazilah dan kodaria yang salah tadi beredar di era tabi'in terus ngentikan tabi'in tadi fantolak tu'ana wakumat bin abdi rohman al-khimiyari hajaini au muqtamiro ini terus kita debat kemudian kita haji atau umrah fakul lalau lakina ahadhan min asafi rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk melerai debat itu kita berjanji mau mencari sohabat ketika haji walhasil sehingga cerita akhirnya ketemu abduh bin umar ketemu akhirnya saya tanya oke kulamatur kodoha roh kibalana nasun yak raunal qur'an wata faqqarunal ilma wadzakaro min sya'nihim annahum yasmuna anla kodaro anna amra unufun abduh bin umar saya ini punya tonggo punya komunitas yang sekarang cara berpikir bahwa kodok-kodar itu tidak ada bahwa sesuatu dimulai dari sekarang bukan sesuai rencana itu Tuhan apa dawai abduh bin umar akhbirhum anni bariun minhum wa annahum buru'a'u minni tanda ini ya wong wonguniku imani rasa kudu iman baik kodok kodar law anna li ahadhi misla'uhu dinzahaban fa'anfaqahu maqo bilawahu minhu khattayuk minabil kodar wosa wonguniku misalnya ngamali sundur langit lah harap bakal ditampok Allah nganti iman baik kodok karena kalau kamu udah iman baik kodok kodar artinya ini darah ini ilmunya Allah ta'ala aku terlambat mampu paham ya kenapa ada kisah padahal kabus ditulik kodok kodar berarti kamu menyimpulkan ilmunya Allah ta'ala buat pada makhluk itu keliru saya menguji dengan pengiran Allah itu Rabbuna wa'uwa ya'lamu kulla se'alimun bimakan awabimah sayaku tapi saya menguji pengiran woy karena apa-apa yang parah pengiran parah pengiran itu sualiku ngel temen jadi saya menguji pengiran aku gak ada kejolak sama dengan sampean cuma aku bisa menyelesaikan orang lu setan itu berapa yang riduku loh kalau semua dikodok kodar kenapa orang kafir disini itu semua itu penting makhluk sepenting orang di pengiran yang yang alamu goblah kulih di pengiran yang seduruhnya terjadi keren maksudnya di pengiran itu keren hebat di bangku bayangin loh pengiran piersan setelah aku gak seneng di pengiran goblok itu kemenangan orang islam ini bernama abdulillah bin umar keras orang yang pikirannya itu kandang api orang yang berlaku pengiran khatayu minabil kodar nah terus akhirnya guru-guru kita ngelebokna iman baik kodak kodariu rukun islam rukun iman keberapa nah jadi sebetulnya itu selain koriwayat hadis itu kontruksi besar khairihi wasyarihi minallah nah terus akhirnya setelah logika yang dibangun abdulillah bin umar terus beliau ngeriwati hadis al islam saat terusnya terus akhirnya nabi juga akhirnya ngentikan watu minabil kodar khairihi wasyari ini yang penting ngajinya ini yang penting supaya terus jenang ngerti bahwa orang berengkel itu ada zaman zaman sohabat itu rasanya dibrengkeli tapi padahal zaman periode emas sohabat itu menanggikan di nabi itu dibrengkeli tapi tenangnya karena itu terangnya apa kok cara itu sekolah ini rata unggahnya yakin jadi kita ingin para pengiran makhluk itu makhluk ya makhluk saya jadi makhluk saya juga geman kejanggalan khas makhluk itu mengganggu kudraya waspanahu wata saya mau misalnya kalau tidak habis ditulis dengan pengiran lalu apa ada kisah orang usaha itu tidak penting sementing kita berpikir Allah ya wajar yang disaduni Allah pengiran mengerti apa itu sederhana terjadi namun ini kan lebih gampang mereka simpuk puji itu apa faham ya ini ada yang itu makhluknya berkata Allah berkata 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 Allah berkata Allah berkata 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 kalau saya mengaji di perintah pengiran mengaji saya mengatakan ikhlas orang berkata 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 Allah Allah maksudnya itu cara ini ya apa cara ini iman apa kodak kodar itu anggap ibaraton an ilmihi ta'ala fi makana wa fima saya kun saya anggap kodak kodar itu mengimani bahwa ta'ala itu perso apa perso apa yang ter ter jadi cek seng wiskliwat cek seng apeter jadi ini caranya iman mengikuti madhab ahli sunnah apa wal jamaah makanya suwani iman itu dua ini aneh karena Allah mengelarang syar mengelarang elek tapi itu dua iman tidak khairi itu 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 pokoknya itu bangga di pengiran seng ya'lamu sirroh wa akhfa seng ya'lamu makana wa ma sayang wa'alamu